hai 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 baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menshare sering berbagi ilmu ya disini saya mau ngasihkan cara reken disini saya juga masih belajar mengenai hal reken atau regenerasi ini Mari kita saling belajar mengenai reken disini saya juga mencari referensi-referensi dari suhu-suhu yang sudah mahir dalam reken disini saya akan menghasilkan tips reken saya yang ini juga mengacu pada suhu-suhu yang tertahul yang meng-share mengenai hal reken saya juga sering belajar-belajar dari pakai ASU yang mana mengajarkan reken juga nah disini saya lebih apa ya lebih nyaman memakai reken yang mana untuk apa ya untuk Liga Konami Liga F dan sebagainya disini sedikit saya menghasilkan tips mengenai reken ya yang pertama siapin pemain 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 kalian kalau bisa pemain yang umurnya di bawah 20 tahun cari pemain yang umurnya 18 tahun 19 tahun dan paling maksimal umur 20 tahun kenapa saya merekomendasikan maksimal 20 tahun umur 20 tahun karena semakin mudah pemainnya akan semakin lebih enak di trainingnya jadi akan mencapai OPR pemain secara maksimal itu saya simpulkan dari suhu-suhu-suhu lain yang saya pelajar reken mereka itu seperti itu teman-teman cari pemain kalau bisa U18 semua nggak apa-apa akan semakin lebih bagus karena rekennya lebih lama dan mencapai titik OPR maksimal nah disitu teman-teman terus yang selanjutnya lawan lawan pemain misal kalian mix nih ya pemain 18 19 20 yaudah kalau bisa sama-sama ratakan dulu kontrak yang U18 dulu mainkan satu musim terus baru sudah selesai satu musim akan nambah jadi U19 nah baru masukkan lagi pemain yang U19 kontrak apa mainkan lagi satu musim terus setelah itu umur 20 kontrak lagi yang umur 20 jadi seperti itu teman-teman ada juga yang langsung U18 semua langsung pas pemain ya nggak apa-apa terserah nah untuk mengenai lawan kalau saya sih lawan pemain ya mulai U18 mulai U18 U18 sampai U21 itu saya pilih yang balance disitu ada tiga pilihan ya basic, balance, dan advanced jadi ketika mau lawan pemain itu dilah dulu kalau saya sih U18 sampai U21 itu saya pilih yang balance kalau U22 sampai U25 baru saya pilih yang advanced kenapa saya nggak pilih basic karena saya mengejar top perform jadi top performer performa yang paling bagus ketika lawan itu ada di advanced dan balance jadi itu seperti teman-teman jadi peluangnya lebih banyak ya emang cuma dua itu aja sih yang bikin top perform jadi itu teman-teman jadi ketika U18 sampai U21 saya pilih balance U22 sampai U25 saya pilih advanced nah seperti itu teman-teman baik ya terus selanjutnya terus selanjutnya abis lawan saya memakai cara trend PST dulu jadi basic speed teknik itu singkatan sih akan tetapi nggak harus urut basic dulu speed dulu atau teknik dulu itu hanya sebutan akan tetapi saya pilih diantara PST itu basic speed teknik yang terkecil dulu itu saya up up duluan jadi seperti ini contohnya langsung nah misalnya bakambu ini dilihat basic speed teknik nah mana yang lebih terkecil itu langsung saja digas maksudnya di trainer dulu nah ini fisiknya lebih kecil sangat rendah 52 speednya paling besar 74 tekniknya 53 jadi kita training speed fisik dulu mohon up fisik dulu ya setelah itu batasnya kalau bintang 5 kalau saya sih patahannya 80 plus ya fisiknya 80 plus speednya 80 plus sampai trainingnya 80 plus jadi harus rata misalnya pas waktu U23 fisiknya sudah 60 speednya 80 tekniknya kok ketinggalan yaudah berarti ganti gas di tekniknya jadi seperti teman-teman sampai batas 80 plus semua lah ketiganya setelah itu kalian baru training terbalik patokannya ya U25 atau U6 awal lah baru kita ganti training terbalik bagaimana training terbalik itu jadi posisi penyerang CF ini training defense kenapa tidak training attack karena posisi penyerang CF ini attack akan naik sendiri begitu juga sebaliknya posisi GB GB LB RB DMF itu training terbalik kita gas training attack karena posisi defense akan naik sendiri maka dari itu saya rekomendasikan untuk pilih pemain yang usia muda karena disitu perkembangan ability nya nanti nambah sendiri sesuai posisi masing-masing maka dari itu daripada kita ngegas yang posisinya naik sendiri tanpa di training mending mentraining yang lain jadi itu akan menjadikan OPR atau OTR akan semakin tinggi jadi seperti itu teman-teman nah itu langsung saja saya perkembangan disini Carlos Tevez misalnya langsung biar lebih paham lagi Carlos Tevez ini masih U24 nah kita cari nah ini teman-teman fisik speed tekniknya fisiknya masih kurang sangat kecil 70 masih kalah dengan speed 77 teknik apalagi 83 jadi kita langsung gas fisiknya saja langsung kita training fisik langsung kita training fisik nah langsung speed fisik tekniknya kita training fisiknya karena fisiknya ketinggal jauh daripada yang lainnya kita train PSD dulu soalnya langsung gas fisik langsung yes langsung haurier langsung kita cek dulu haurier nah ini juga fisiknya tertinggal jauh sama speed jadi seperti itu teman-teman Langsung saja gas bisiknya Kita gas bisik lagi Sesuai dengan PST nya apa yang kurang Kita gas Kita gas bisik 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 Nah setelah itu Gifolan Dungeon stones Gifolan dulu Gifolan teman teman Gifolan Kita gas Kita cari BST Mana yang terendah Langsung kita gas Nah ini Bisik speed teknik Ini sama-sama ya Tapi Suhu-su banyak yang bilang Ada sih suhu yang bilang Kalau kita Speed Bisiknya sama Itu lebih direkomendasikan Kita pilih speednya Karena apa Ketika kita mentraining speed Bisik akan naik sendiri Ikut naik maksudnya Ketika kita Training speed Bisik akan Mengikuti Naik Itu mungkin Mungkin semuanya Atau mungkin hanya Di beberapa pemain saja Jadi lebih direkomendasikan Apabila Imbang Kita training speednya saja Bisik akan mengikuti Naik sendiri Jadi seperti itu teman teman Langsung saja kita Pilih speednya Nah Kita gas Nah oh iya Lupa Jadi seperti itu teman teman Pilih training PSD ini Kalau bisa Bintang 5 Patokannya PSD nya full Harus sama rata Paling enggak 80 plus semua Bisiknya 80 plus Speednya 80 plus Tekniknya 80 plus Apabila bintang 6 Itu Kalau saya sih 85 plus Jadi Bisiknya 85 plus Speed 86 plus Teknik 85 plus Kalau bintang 7 Baru PSD nya Naik lagi Kita train Sama ratakan 90 plus Bisik 90 plus Speed 90 plus Teknik juga 90 plus Apabila sudah Sudah Mencapai Apa ya Batas minimum Itu rekomendasi Dari saya sih Langsung ganti Kita Training Terbalik Nah Patokannya Mungkin U25 akhir Atau U6 akhir Itu U26 awal Itu PSD akan Apa ya Imbang lah Intinya PSD akan Terpenuhi Jadi harus Saling Apa ya Bisa mengontrol Pemainnya sih Sering-sering Ngecek Jadi insyaallah Sekitar U25 PSD sudah Apa ya Imbang semua lah Intinya Yang penting bisa Apa ya Ngasih jatah slot Ke setiap pemainnya Misal PSD sudah Bagus semua Maksudnya Sudah Imbang semua Baru kita Training Terbalik Jadi seperti ini Teman-teman Ini kan posisi CB Nah ini Kita Training Attack Kenapa Ini posisi CB Defensive Ball winning Ini posisi Defensinya Akan naik Sendiri Seiring Tambahnya Usia Jadi kita Jadi kita Saja langsung Pilih Attack Posisi CB Langsung pilih Attack Jadi seperti itu Teman-teman Kalau misalnya Posisi Yang lain Nah Uyongo Ini posisi Apa ini Posisi LB Sama Kita Training Nah ini Akan naik Sendiri Defensinya Walaupun Rekomendasinya Harus Defensi Tapi kita Pilih Attack Aja Karena Defensi Nanti Akan naik Sendiri Jadi seperti itu Teman-teman Nah Seperti ini Carlos Tevez Ini juga Begitu Teman-teman Misalnya Ini kan Posisi penyerang Nah Rekomendasikannya Rekomendasi Dari Gamenya ini Ini kan Suruh Attack Ini akan Naik Sendiri Seiring Bertambahnya Usia Maka dari itu Kita Training Terbalik Kita Training Defense Nah Desainnya Kurang Karena Ini akan Mentokkan Merah Semua Kalau bisa Ability Semua Ini harus Merah Jadi Itu akan Menambahkan OPR Lebih besar Dan OTR Sangat Besar Jadi Seperti itu Teman-teman Nah Nanti Hasilnya Hasil Training Saya Ada di Akun Lain Saya Menggunakan Regen Cara Seperti yang Saya Jelaskan Di Akun Yang Ini Jadi Nanti Saya Tampilkan Hasil Regen Hasil Regen Saya Ini Regen Cara Seperti ini Di Akun Yang Lain Hasilnya Soalnya Ini Akun Yang Apa Ya Kombinasi Lain Jadi Biar Lebih Enak Cara Menjelaskannya Mengenai Hal Regen Jadi Nanti Saya Tampilkan Mengenai Hasil Regen Saya Baik Teman Teman Kita Cek Lagi Baik Teman Teman Disini Langsung Saja Ini Contohnya Regen Yang Saya Bahas Tadi Nah Jadi Disini Saya Sudah Buka Akun Saya Yang Lain Disini Hasil Regen Yang Saya Ulas Tadi Itu Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Teman Teman Jadi Ini Sekuat Allstar Ya Buat 3 FB Soalnya Jadi Disini Pemain Bintang 7 Ada 2 Pemain Bintang 5 Ada Berapa Ini Bintang 5 Ada 4 Terus Bintang 6 Ada Berapa Ini Bentar Bentar Lupa Ya Pokoknya Inilah Jadi Bintang Bintang 6 Ada 5 Bintang 4 Ada 4 Bintang 7 Ada 2 Jadi Disini Teman Teman Ini Saya Rasa Alhamdulillah Sudah Max Ini Karena Saya Mengikuti Rekon Yang Saya Ulas Tadi Jadi Hasilnya Seperti Ini Kawan Kawan Kita Cek Ya Ini Umur 32 Slow Jadi Setara Dengan Umur 30 Nah Disini Teman Fisik Speed Tekniknya Nanti Naik Sendiri Nah Disini Merah Semua Jadi Seperti Teman Teman Hasil Rekon Yang Saya Paparkan Tadi Hasilnya Seperti Ini Baik Teman Teman Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Hal Rekon Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Yang Menonton Video Ini Mengenai Rekon Cara Rekon Ya Semoga Bisa Apa Ya Membantu Kalian Dalam Rekon Tim Kesayangan Kalian Kesayangan Kalian Jadi Terima Kasih Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Agar Tahu Mengenai Cara Rekon Itu Seperti Apa Dan Bagaimana Caranya Agar Bisa Menghasilkan Tim Yang Maksimal Dan Enak Dipandang Enak Jadi Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Video Ini Dan Silahkan Teman Teman Sharing Di Kolom Komentar Dan Mau Mengasihkan Masukan Apa Atau Mau Request Video Apa Silahkan Ini Juga Request Dari Teman Teman Saya Mengenai Hal Rekon Terima Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh